Tegal Meninggalkan Brebes berarti juga lambat laun meninggalkan Tanjung atau Ujung Brebes. 11 km kemudian setelah jalan Raya Pos mulai mendekati pantai, tibalah orang di Tegal. Terletak di hampir terdalam garis teluk lebar, tanahnya subur dengan menghasilkan anegah ragam hasil bumi melimpah. Tidak mengherankan bila sebelum dan semasa Denles, kota-kota pantai pesisir terutama Tegal menjadi mangsa perompak yang datang gelombang demi gelombang. Dengan dalih melindungi keselamatan penduduk VOC, mendirikan benteng, sama seperti di kota-kota pantai pesisir Laut Jawa selebihnya. Baik sebelum maupun setelah ofensif Mataram ke Batavia 1629, Tegal adalah gudang beras Jawa Tengah dan memasok ke bagian timur Nusantara. Juga dalam mengekspornya, para pedagang antar pulau selalu harus waspada terhadap Bajak Lanun. Mereka itu begitu beraninya, dapat dipastikan lebih baik mati daripada menyerah. Sehingga sekali, dua juga mereka serang kapal-kapal meriam kompeni. Sebaliknya, VOC menamai lawan-lawannya yang beroperasi di laut, bajak atau perompak. Keamanan di darat Tegal dilakukan oleh polisi-polisi peribumi berseragam dan berpeci biru, bersenjata kelewang, dan pestol bergudah dinamai Jayeng Sekar. Pasukan ini berada di bawah perintah masing-masing kepala distrik, tetapi di ibu kota keresidenan di bawah pejabat-pejabat kulit putih. Kota dibelah oleh Jalan Rayapos dari timur ke barat dan oleh Kaligung dari selatan ke utara sampai ke Laut Jawa. Dahulu muara sungai menjadi tempat berlabuh kapal-kapal antar pulau, tetapi lumpur yang di bawah sungai membentuk gosong-gosong sungai yang menghalangi pelayaran karena gosong-gosong yang selalu muncul sehabis digeduk. Pemerintah kolonial kemudian membangun kanal, memindahkan pelabuhan yang terpisah dari Kaligung. Konon orang Tionghoa sudah bermukim di kota bandar ini sejak sebelum abad 10. Bisa dipercaya karena posisi Tegal sebagai gudang beras dan sampai bangkrutnya VOC dan berganti jadi Hindia Belanda. Tegal tetap mengekspor beras dengan pelabuhan sendiri yang sudah tersedia. Dalam ofensif Mataram pada 1628 dan 1629, Tegal lah yang diperintahkan Mataram menyediakan beberapa kapal pengangkut dan panglimanya sekaligus. Kegagalan ofensif tersebut membuat laut Jawa sepenuhnya dikuasai kompeni Belanda. Tak bisa lagi kapal keluar atau masuk dari dan ke Jawa tanpa izin VOC. Kapal-kapal meriam menjamin agar peraturannya mempunyai kekuatan. Dengan kata lain, inilah blokade terhadap kerajaan Jawa di pedalaman. Kemerosotan golongan menengahnya yang sinonim dengan pedagang antar pulau dan pemilik kapal terhalau dari wilayah-wilayah pelabuhan. Karena terdesak oleh para pedagang penetap Tionghoa yang bertindak sebagai pengumpul dan eksportir tanpa terasa ofensif. Gagal Mataram lambat laun mengiring golongan menengah peribumi ke pedalaman. Dalam sastra Jawa, babak sejarah ini dipadrikan dalam kisah percintaan antara Roro Mendut, perawan pati yang ditawan Mataram. Dengan Trono Citro, anak seorang pedagang antar pulau dari daerah pesisir. Sekitar 200 tahun kisah ini memukau masyarakat Jawa tanpa pernah mendapat sorotan dari sudut sejarah. Semasa kolonial, Jalan Raya Pos selain membelah kota juga menjadi batas rasial. Sebelah utara Jalan Raya menjadi pemukiman Eropa, sebagian selatannya pemukiman Tionghoa, dan di luar dua-duanya baru pemukiman peribumi. Setelah kompeni merasa kukuh menguasai Tegal, bentengnya diubah peruntukannya menjadi penjara, sampai jauh di alam kemerdekaan nasional. Tegal tak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah yang sebagai kelanjutan dari jatuhnya Laut Jawa ke tangan kompeni. Juga merasuknya kekuasaan kompeni kepedalaman wilayah Kerajaan Jawa. Beberapa kilometer di selatan kota Tegal, terdapat makam Tegal Wangi, makam Amangkurat, yang setelah wafat mendapat julukan Amangkurat Tegal Wangi. Terhalau oleh pasukan pemberontak Turnojoyo, yang seperti airbah menerjang dari Surabaya ke Mataram. Ditinggalkan oleh para pangeran dan perabot kerajaan, Amangkurat melarikan diri ke utara. Dengan tetap mengukuhi kebesarannya sebagai raja, berkendara gajah dengan mengangkuti pasukan Kraton sebagai alat legalitas kekuasaannya, ia menuju Tegal untuk minta bantuan VOC. Itu terjadi pada 1677. Sebelumnya pada tahun itu juga, benteng yang dibangun Turnojoyo di Surabaya jatuh ke tangan Belanda pada 13 April 1677 dan merampas lebih seratus meriamnya. Tak ada jalan baginya daripada meneruskan pemberontakannya ke barat, menghalau Amangkurat dari istananya. Kakek Amangkurat dalam pelarian tak pernah mencapai tujuannya. Di tengah jalan, ia tak mampu lagi naik gajah, sehingga harus ditandu. Putra mahkota yang meninggalkannya menyusul dan menemukannya, dan justru putra yang satu ini yang paling tidak dipercayainya di antara semua putranya. Menjelang wafat, padanya ia serahkan semua yang dapat dibawanya lari. Kekuasaan atas Mataram dengan semua pusaka sebagai tanda legalitasnya. Naik jadi raja dengan gelar Susu Hunan. Ia hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan VUC dan memulai memanggil Gubernur Jenderal. Di sini, Gubernur Jenderal Spellman. Dengan eyang yang berarti Kakendah yang mentradisi sampai jatuhnya Hindia Belanda pada 1942. Pekalongan 60 km terus ke timur, jalan Raya Pos mencapai Pekalongan, meninggalkan regal. Jalan mulai menjauhi pantai. Terjauh dari pantai waktu sampai di selatan ujung Comal. Sebuah tanjung yang menjorok tajam ke laut terbentuk oleh endapan kali Comal. Salah sebatang sungai terbesar di Jawa Tengah. Dalam membangun jalan menuju ke Pekalongan, para pekerja paksa menerobos hutan belantara yang tidak sehat. Inggris lagi yang memberitakan kurban yang tewas 4.000 orang waktu menerobos membuat jalan raya ini. Untuk waktu lama, Pekalongan dianggap berasal dari kata kalong. Selanjutnya, kata Pekalongan dianggap berarti tempat kalong. Orang yang membantah anggapan tersebut adalah pengarang Jawa. Purwoh Lelono. Memang berasal dari kata kalong. Katanya hanya bukan jenis binatang, tapi dalam arti tempat sebuah istilah di kalangan para nelayan yang berarti tempat ikan. Tanahnya yang subur tidak mengherankan bila sebagai keresidenan semasa kolonial memiliki 17 pabrik gula. Pabrik-pabrik tersebut satu demi satu didirikan sejak awal abad 19. Tanah subur dan pabrik gula berarti adanya tanah-tanah swasta atau jauh kemudian tanah Erfpah disewa untuk 70 tahun. sesudah semasa danles wilayah pekalongan berpenduduk jauh lebih rapat dari wilayah-wilayah lain. Pada 1743 wilayah ini melalui perjanjian antara VOC dengan Paku Buwono II jatuh ke tangan Belanda. Demikian juga sepanjang pesisir utara sampai ke Pasuruan di Jawa Timur. Sama dengan daerah pantai utara pada Laut Jawa juga sungai-sungai melakukan penumpukan lumpur di muaranya terutama kali pekalongan sehingga mengganggu pelayaran malahan juga mengakibatkan besar ombak di pantai. Pekalongan dari dahulu juga masjur di bidang kerajinan tangan mungkin lebih masjur daripada gula dan kopinya dan terutama untuk kepentingan ekspor salah satu komoditi khas pekalongan adalah batik gaya pesisir pernah juga menjadi pekspor bebek panggang yang sekali mengalami kemerosotan tidak pernah bangkit lagi di dalam kota ibu kota berdiri monumen 3 Oktober 1945 1945 untuk memperingati pertempuran melawan Jepang pada 3 sampai 5 Oktober 1945 antara pemuda bersenjata tajam dan bambu runcing melawan tentara Jepang dan Kempei yang bersenjata api pertempuran itu terjadi karena Jepang menunda-nunda perundingan dan mempersiapkan jebakan pada 3 Oktober 1945 perundingan dapat dilaksanakan tengah-tengahnya perundingan dengan pengambilan kekuasaan dan penyerahan senjata di markas Kempetai Pekalongan pihak Kempei dari luar gedung melakukan penembakan dengan mitraliur para pemuda yang mengebung dengan mitraliur pada para pemuda yang mengebung markas sekaligus 35 orang pemuda tewas itulah awal pertempuran di Pekalongan bentrokan berlangsung beberapa hari dengan turun tangannya Sudirman dari Purwokerto dapat dihentikan pada 7 Oktober dan dengan demikian kekuasaan pemerintahan Jepang beralih ke tangan Indonesia Militer Jepang ditarik seluruhnya ke Purwokerto Pelabuhan Pekalongan yang dahulu pelabuhan dagang semasa kemerdekaan nasional menjadi pelabuhan perikanan nasional Nasibnya sama dengan pelabuhan pelabuhan lainnya di pantai utara Jawa Pelumpuran Pelabuhan Pekalongan sendiri terancam endapan lumpur yang dituangkan oleh empat sungai yang bermuara di pantainya volume pelumpuran 80 sampai 110 ribu metrik per tahun Produksi laut dalam bentuk ikan memang cukup menonjol sejak dahulu sehingga tempat ini dinamai Pekalongan berdasarkan ini dibangun pabrik pengalengan ikan pada 1980 Batang 8 km ke timur Pekalongan jalan Raya Pos sampai ke Batang pada sungai kecil Kali Batang penduduknya padat dan kaya akan kerajinan tangan terutama batik dan pencetakan kain katun Pekalongan 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 Pekalongan